selamat menikmati selamat menikmati honda civic turbo dan kita berada di earth oke guys kalau dengar kata-kata civic turbo akhir-akhir ini di channel tercinta kita earth atau konsep kayaknya sudah cukup bosan tapi guys disini ini adalah salah satu rakitan kita dengan pemiliknya yang bernama Bapak Yoris gua ucapin thank you banget udah selalu menjadi customer dan tentunya penonton setia kita disini jadi hari ini kayaknya hari yang sangat berbahagia sampai akhirnya gua bisa berjumpa kembali sama Bapak Yoris nah langsung aja ini daripada kebanyakan iklan atau apa nih Bapak Yorisnya di belakang itu tuh 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 oke guys jadi hari ini gua akan present spec exterior interior kayak kaki untuk Honda Civic Bapak Yoris let's go kita mulai dari eksteriornya yang pertama kita melihat bahwa ini adalah Honda Civic Turbo Hatchback guys yang sudah menggunakan body kit type R tapi disini ada detil-detil yang ibarat kalian tidak dapat temukan di Civic Turbo lainnya guys apa itu detilnya kita langsung lihat disini yang pertama Civic Turbo Hatchback ini sudah menggunakan body kit type R seperti gua tadi bilang yang merubah memper depan side skirt memper belakang wing dan white body nya sendiri alias over fender tapi kata-kata yang tadi gua bilang ini berbeda banget dengan Honda Civic Turbo Hatchback lainnya karena ini kalau kalian mau lihat kalian perhatikan seksama dan sudah tertempel disini ini adalah over fender carbon forge yang kita kerjakan sendiri untuk menambah aksen racing nya tuh dan luxury nya tuh aduh selebe banget lah guys nah menurut kalian cocok atau engga ditambah lagi guys kalau kalian mau lihat ini konstruksi nya nih ini seperti apa nih Honda Civic yang kemarin kita pernah bahas ya untuk Bos Firdan Bos Firdan berhubung tadinya gua undang juga gua mau kasih tunjuk perbedaan antara body kit Honda Civic Sedan dengan yang hatchback tampilan type area seperti apa biar kalian tuh bisa jeli dan melihat perbedaannya apa yang sudah kita touch up di wilayah body kit nya tapi berhubung yah ga tau ga tau dia ga dateng sih sedih gue kayak ditinggal sama sama temen gue oke pokoknya yang jelas nanti ada linknya disini mungkin kita kasih ya linknya disini kalian boleh lihat yang sedan putih yang udah kita repaint mudah-mudahan dengan adanya vlog ini juga Bapak Yoris mendengar gua yakin ini pasti ngedenger gua sedang merayu dia bahwa ayolah bro kita repaint lah satu kalo warna hitam seperti ini kayaknya emang kalian bisa lihat ini karbonan kita disini juga udah mencolok banget alias mentereng tapi guys balik lagi untuk perawatan di mobil yang berwarna hitam itu cukup berkeringat alias merepotkan kantong kalian dan hati kalian oke lanjut dan tentunya kalo kalian juga mau lihat ini salah satu part detail juga yang bisa dibilang beda dari yang lain guys yaitu wing type R nah pada umumnya wing type R itu tengah-tengahnya saja alias bagian apa nih yang bisa di adjustnya ini yang di karbon tapi Bapak Yoris satu ini bilang udah semua aja sekalian sama tiangnya juga kita karbon akhirnya jadilah karbon seperti ini guys nah dengan seperti ini biasanya yang seperti gua bilang kemarin namanya Civic Type R dengan body kit Taiwan itu pasti partnya tuh apa ya kenal potnya ya gua bisa bahas dikit masalah kenal potnya itu dia dummy tapi disini karena adanya earth auto concept balik lagi yang kita bisa mentuningkan kenal pot lubang 3 real tanpa fake fake kita langsung saksikan aja gimana nih biar tambah abdol nih ya kan coba gua nyalain gua nyalain mesinnya kali dateng kan Researchers jalur yang juga fen dua tus situ Oke guys, jadi itu adalah suara kenalpotnya yang kita bikin sendiri Gak terlalu keras, gak terlalu pelan juga Dan tentunya sudah dilengkapi dengan valvetronic Jadi buat kalian yang pengen membuat kenalpot Anti dimarahin tetangga perumahan atau gak mertua Nah kebeneran nih ayahnya sudah nikah Jadi ngomong mertua di kuping gue tuh kayak gatel banget gitu Kayak ngindir gue, gue udah it's okay lah Yang penting, jadi ini bener-bener kenalpot yang sangat efektif Kalau kalian jaga nama baik kalian Pokoknya intinya gitu Jadi anti tilang, anti dijewer mertua Anti bacot-bacot geng ditantangin di jalan Karena bisa on, bisa off Jadi suaranya bisa pelan, bisa kenceng Gitu guys Nah, sampai tadi Sampai mana ya? Pokoknya itu secara eksterior yang gue review Udah seperti ini Menurut kalian oke enggak Part yang kita karbon di wilayah Fender depan dan wingnya Dengan menggunakan force Kalau menurut gue pribadi Ini mewah banget dan Selebih banget guys Nah, kalau untuk interior sendiri Sebenarnya belum banyak yang dirubah Tapi gue tadi berhubung gue masuk ke cockpit Nah, gue liat something nih guys Jadi, disitu ada apa nih namanya tuh Pedal shifter Dia tuh lebih yang tinggi Dan beraksen warna merah Yang menurut gue ini Kayaknya buat kalian-kalian yang pengen liat Suasana cockpitnya Mobil tuh lebih enak Lebih kayak racing Dan kegunaannya tuh Kalian gak kecil-kecil gitu ya Pencetnya ya Di tangan juga kayaknya nyaman banget Yang ini karena berbahannya tuh Itu bahan Eh, itu yang berbahan Dural guys Dural Jadi enteng Dan tentunya Keren banget guys Nah, yang terakhir Gue kasih tau kalian juga Masalah kaki-kaki nih Sebelum closing ya Ini adalah Velg Race TE37 Idola anak Indonesia Dan Ban semi-slick Cempiro SX2 Dengan ukuran 18 juga Jadi kemarin Kalau yang Civic putih punya Bos Wirdan itu Regamaster Nah, kalau ini Race TE37 Kalau kalian Tim mana? Boleh komen di bawah Nah, dan tentunya Ini juga udah diganti Lowering kit kan ini Udah diganti Sport kit Menggunakan Tain guys Sebut aja Tain Oke Jadi gitu Pokoknya Buat kalian juga Yang mau lihat Apa yang Mencolok banget Dirubah dari kemarin Punya Wirdan Sebenernya Terlihat langsung disini Disini Ini sebelum closing Sumpah Janji gue sebelum closing ini Ini guys Nah Ini nih yang gue bilang nih Kalau misalkan Civic Type R aslinya Kalian lihat garis asli Si bodinya tuh Dia mematah Dan Apa ya Membikin garis Si bumper itu naik Nah, berhubung yang ini Belum kita rehab Dan ke depannya Mudah-mudahan kita bisa Ada kesempatan Untuk rehab Sekalian repaint Jadi Stay tune terus aja Untuk kalian yang mau lihat Perkembangan dari Mobilnya AA Tercinta Yoris 1 ini Oke Mungkin Hari ini Gue gak bisa panjang lebar lagi Karena udah cukup sore juga Dan kita lagi Santai-santai bareng Sama customer disini Tuh Enak banget kan Kayak di pantai Pokoknya Repaint 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 Oke Pokoknya Thank you banget Gue ingetin ke kalian Kita disini punya 8 Instagram guys Kalian boleh langsung Cek Instagramnya Di bawah Dan tentunya Kalian Bisa Cek langsung Atau gak pengen ngobrol-ngobrol Sama pemilik Dari satu mobil Tercinta ini Bapak Yoris Instagramnya Ada di bawah Jadi kalian boleh langsung Klik aja guys Oke Mungkin hari ini Cuplikan tentang Review Ford Honda Civic Hatchback Turbo Punya Pak Yoris Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys Bye-bye Namanya Tau Ada kunci mobil Civic Turbo Di belakang gue Mobilnya Kalian bisa langsung Lihat Ini berat banget Dan tentunya Ini kalau kalian Mengalami Perjalanan malam Atau Keluar kota Ini bisa menjadi Salah satu Alat yang Menjaga kalian Di jalan Kenapa Soalnya ketika kalian begal Lempar aja kuncinya Pasti kena Ini berat banget guys